Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus korupsi di KPK, sudah ada reporter Dina Karina. Dina, sejumlah instansi mendatapkan cuti bersama menjelang idul adha esok. Namun bagaimana aktivitas pemeriksaan di KPK? Besok diliburkan, namun hari ini KPK tetap membuka kegiatan membesuk bagi para keluarga tahanan koruptor di KPK ini. Salah satu yang datang ke gedung KPK adalah tadi wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Dia datang untuk menjenguk suaminya yang merupakan tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, yaitu Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Dan Wawan ini juga merupakan adik dari Gubernur Bantan, Ratu Atut Hoesia. Jika kemarin Airin datang di dalam kakakiparnya, yaitu Ratu Atut, namun ini hanya ditemani dengan kerabatannya. Dan ketika ditanya wartawan seputar kasus yang membelit suaminya, Airin Enggan menjawab. Dia menyatakan hanya ingin menemani suaminya di saat-saat menjelang hari ini yang biasanya bisa berkumpul di rumah. Namun pada sehari ini, ya... ...kara pada hari Senin yang datang untuk menjenguk. Karena memang pada hari Senin ini adalah jadwal jenguk, jadwal besuk bagi para keluarga untuk melihat peluang mereka. Namun untuk besok ini KPK jadwal sehingga kemungkinan memang akan banyak datang di hari ini, Indri. Terima kasih atas laporan Anda. Dina Karina meroporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.